Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent Oke Di video kali ini saya lagi memperbaiki Kulkas 1 pintu Tidak dingin ya Jadi untuk kerusakan Kulkas 1 pintu Tidak dingin Ini merek Jadi ini katanya Tidak dingin Tapi lampunya nyala Dan untuk mesin kompresor Dia panas teman teman ya Oke langkah yang pertama kita coba cek Di bagian fresernya Atau di bagian evaporator Siapa tau di bagian evaporator Itu Ada yang bocor atau terkena Benda tajam Untuk mengetahui Bahwa kerusakannya dimana Dan solusinya seperti apa Kalian bisa lihat video ini teman teman ya Oke kita akan lihat di bagian Fresernya apakah di bagian Freser disini ada yang bocor Evaporator atau tidak Disini saya perhatikan Disini gak ada Kebocoran evaporator ya Nah disini hanya saja Di bagian evaporator Itu ada suara Gemericik air Artinya Di bagian evaporator Ini kedapatan Oli ya Oli kompresor naik Kemudian Disini Untuk bodi kulkas Disini Tidak panas ya Artinya Kalau misalkan Tidak panas Itu udah pasti Freon habis teman teman ya Dan untuk pemakaian kulkas Satu pintu ini Sekitar 5 tahun lebih Teman teman ya Jadi Untuk kasusnya itu Sebenarnya Semakin lama itu Semakin habis Bunga esnya Oke sekarang kita coba cek Di bagian Kompresornya Oke di bagian kompresor Disini kompresornya hidup ya Karena Untuk kulkasnya Nyala Jadi Ketika kulkas Sudah tidak dingin Dan hanya saja Lampu yang menyala Kalian gak perlu lagi Yang namanya Ganti overload Ataupun relay Teman teman Jadi banyak teman teman Semua Ketika kulkasnya Sudah tidak dingin Malah diganti Overload Ataupun relay nya Itu gak bakalan Bisa dingin kembali Teman teman ya Karena Mesin kompresor Disini sudah jalan Jadi gak perlu Kalian ganti Yang namanya Overload Ataupun relay nya Untuk kulkas Tidak dingin Itu bisa disebabkan Karena Sirkulasi Freon buntu Teman teman ya Jadi kalau misalkan Sirkulasi Freon buntu Kita bisa Melihat Di bagian Filter nya Teman teman ya Nah ini Di samping Nah ini ya Ini Di bagian filter Itu biasanya Dingin Atau Ada Embun Air Teman teman ya Nah itu Biasanya Ciri-ciri Bahwa Freon Ataupun Sirkulasi Itu buntu Tapi disini Untuk kulkasnya Untuk kerusakan Kulkasnya Disini Kerusakan nya Di bagian Kondensor Karena Kondensor nya Sudah bocor Teman teman ya Nah itu Sudah saya siapkan Untuk kondensor Yang baru Teman teman Jadi Cara Cek Ataupun Cara Memperbaikinya Ataupun Cara Melihat Bahwa Kerusakannya Dimana Contohnya Seperti di video Ini Teman teman ya Jadi kalian bisa Cek Untuk kulkasnya Apakah kulkas Kalian Mengalami Kebocoran Ataupun Mengalami Kompresor Mati Ataupun Ada kebuntuan Kalian bisa Cek Dan kalian bisa Perbaiki Sendiri Teman teman Oke Disini Mungkin itu aja Teman teman ya Untuk video kali ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Like Dan subscribe Supaya kalian gak ketinggalan Info terbaru Dari channel ini Dan untuk video selanjutnya Mungkin besok Saya upload Teman teman ya Karena ini sudah Malam Jadi Saya lanjut Besok teman teman ya Oke Jika teman teman Ada pertanyaan Langsung aja Tulis di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh